Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis Dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore kita akan melihat Bagaimana nantinya Tania yang akan semakin curiga Bahwa Fahri adalah ayah kandung dari Arsia Nah kira-kira apakah nantinya Tania bisa membuktikan kecurigaannya itu Tonton video ini Sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Fahri akhirnya berhasil untuk mendonorkan darahnya ya kawan-kawan kepada Arsia Pada saat Arsia sedang kolaps dan membutuhkan donor darah untuk operasi Berkat bantuan dari Fahri inilah akhirnya Arsia bisa selamat ya kawan-kawan Meskipun Arsia saat ini sedang koma Ya Arsia koma memang karena pihak medis Sengaja membuat Arsia tertidur ya kawan-kawan Agar proses penyembuhan Arsia jauh lebih cepat Namun di episode sebelumnya ada sebuah kendala Dimana Imran akan melecehkan Salwa ya kawan-kawan Untung saja saat itu Fahri datang tepat waktu untuk menyelamatkan Salwa Salwa yang khawatir dengan kondisi Ridho Karena memang Ridho tidak bisa dihubungi Akhirnya menghubungi Dinda untuk menanyakan kondisi Ridho Namun saat itu Dinda juga belum mengetahui bagaimana kondisi Ridho Dan ternyata pada saat itu Dinda mendengar ada suara Pak Fahri atau Fahri di sebelah Salwa Sehingga membuat Tania pun menjadi sangat marah Ya Tania memang sedang mencari-cari keberadaan Fahri Namun ternyata Fahri justru malah sedang berada di rumah sakit ya kawan-kawan Bersama dengan Salwa Ya setelah itu akhirnya Fahri masuk ke ruang rawat Arsya ya kawan-kawan Dimana disana Naila menjelaskan semuanya kepada Salwa Bahwa yang mendonorkan darah untuk menyelamatkan Arsya adalah Fahri Saat itu Salwa pun mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Fahri ya kawan-kawan Karena Fahri telah menyelamatkan Arsya dengan cara mendonorkan darah Fahri pun mengatakan jangankan hanya sedikit Walaupun Fahri harus disedot seluruh darahnya untuk ditransfungsikan kepada Arsya Fahri juga akan melakukan hal itu ya kawan-kawan Karena memang Fahri ingin menebus rasa bersalahnya kepada Salwa, Naila dan juga Arsya Mereka pun terlihat seperti sebuah keluarga yang sedang mengingat momen-momen masa lalu ya kawan-kawan Dimana mereka memang sangat dekat dulunya Hingga pada akhirnya Fahri harus meninggalkan Salwa karena terjebak oleh Tania Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Tak lama setelah itu akhirnya Fahri pun keluar dari ruang rawat Arsya ya kawan-kawan Saat itu Fahri bertemu Tania di depan kamar Arsya Tania pun bertanya kepada Fahri Mengapa Fahri mendonorkan darahnya untuk Arsya Fahri pun mulai beralasan dan mengatakan bahwa memang kebetulan Golongan darah Fahri dan juga Arsya itu sama Apa salahnya jika Fahri membantu Ridho untuk menyelamatkan Arsya Fahri juga mengatakan bahwa jika mungkin Iqbal yang ada di posisi Arsya dan Ridho memiliki golongan darah yang sama Mungkin Ridho juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang Fahri lakukan Namun Tania justru semakin marah dan merasa tidak terima Tania bahkan mengatakan jika golongan darah Fahri dan juga Arsya sama Maka lama-lama Tania akan berpikir bahwa Fahri adalah ayah kandung dari Arsya Ya memang Fahri adalah ayah kandung Arsya ya kawan-kawan Namun ini semua masih belum terbongkar dan Tania sendiri juga sedang menyelidiki tentang permasalahan ini Sebelumnya Tania sudah mendapatkan informasi-informasi mengenai berkas-berkas dan juga data tentang Salwa dan juga keluarganya Pada saat Dinda mencuri berkas-berkas tersebut dari kamar Salwa ya kawan-kawan Dengan adanya hal ini pasti Tania akan semakin curiga ya kawan-kawan Dan kemudian akan mencari tahu informasi selengkapnya tentang masa lalu dari Salwa dan juga kedua anaknya itu ya kawan-kawan Karena memang gerak-gerak Fahri akhir-akhir ini juga sangat mencurigakan ya kawan-kawan Dimana Fahri selalu perhatian terhadap Salwa dan juga kedua anaknya Hal itu tentunya menimbulkan kecurigaan yang sangat-sangat besar Karena memang Tania sudah mulai curiga Apalagi Alisa juga mengompor-ngompori Tania untuk mencari tahu informasi tentang masa lalu Fahri Karena memang Tania tidak pernah tahu bagaimana masa lalu Fahri sebelum Tania menikah dengan Fahri Wah-wah-wah makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Nah kira-kira apakah nantinya Tania akan berhasil untuk membongkar semua rahasia tentang masa lalu dari Fahri dan juga Salwa Nah makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan Sinetron Satu Cinta Dua Hati Yang akan tanggung setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita Sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!